Pembusan angin membuat serbuk yang terbakar, kemudian membesar dan membakar tumpukan serbuk kayu di dalam gudang PT Hansa Karya Makmur di desa Mororejo, Kali Bungu Kendal. Sejumlah karyawan pabrik pengolahan kayu ini berupaya memadamkan api di dalam tempat pembuangan serbuk kayu. Menurut petugas keamanan, api sudah terlihat di dalam gudang tempat pembuangan serbuk kayu. Melihat kobaran api dari pembuangan serbuk kayu, petugas keamanan langsung mematikan blower dan aliran listrik di dalam pabrik. Sambil berteriak meminta tolong, sejumlah karyawan kemudian mengambil alat memadam dan menyemprotkan air ke tempat pembuangan serbuk. Tiga-tiga ada api besar, bujiru. Ditunggu itu dalam pembuangan? Ya, dalam pembuangan itu. Dalam pembuangan itu ya? Langsung saya lari ke sini, pak kebetaran-betaran. Terus matiin operatornya? Ya. Tapi apinya sudah besar, mas? Mesin-mesin saja langsung dimatikan. Apinya di dalam serbuk itu sudah besar apinya? Ya, pertama sedikit, langsung saya sedikit rasa, langsung lari kemari, langsung besar. Langsung besar ya. Satu unit pemadam kebakaran dari pos Kaliwungu yang datang ke lokasi kejadian, menyemprotkan air ke dalam tempat pembuangan serbuk yang terbakar. Sementara itu, petugas pos Kaliwungu yang datang ke lokasi kejadian, memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian. Kasus ini masih dalam penanganan polsek Kaliwungu. Dari Kendal, Tim Liputan TVKu, melaporkan.